Intro Kembali lagi di Insert Pagi Pemirsa Kalau bicara mengenai ibadah puasa Ini maknanya kan adalah untuk menahan hawa nafsu Menahan keinginan kedagingan kita sebagai manusia Dan yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Nah, sekali ini ada Ustaz Zaki Mirza yang menjalankan ibadah puasa Arafah Menjelang Hari Raya Idul Adha Kita juga akan sama-sama melihat kira-kira apa saja sih menu berbukanya Dan dengan siapa saja nih kali ini Ustaz Zaki Mirza berbuka Berikut untuk Anda Intro Senin hari ini segenap umat Islam di tanah air merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah Tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Adha tiba Bagi umat Islam disunahkan untuk menunaikan ibadah puasa Arafah Begitu pula bagi Ustaz Zaki Mirza Ia yang baru saja menuntaskan puasa Arafahnya Melakukan kegiatan berbuka bersama sejumlah anggota Majelis Taklim Di sebuah masjid kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara Seperti apa selesana berbuka puasa Arafah Dan menu apa saja yang Ustaz Zaki Mirza santap berikut liputannya Alhamdulillah saya maghrib ini hari ini sama teman-teman kebetulan lagi pas puasa Arafah Amin Amin Diundang sama abang saya, abang Ajisan Pak Kiai dan semua pengurus masjid DKM Masjid Kita diundang kesini buat buka bersama ngalap berkah dari Kiai-Kiai di sini Bismillahirrahmanirrahim Siap sama-sama Yaudah yuk kita mulai Alhamdulillah Ada macam-macam lah Alhamdulillah Beragam makanan seafood ya Ada cumi, ada nasi Apa tadi itu Bang Aji yang di Nasi goreng seafood Ada ikan juga Ya ala kadarnya lah Karena besok lebaran itu wadah Sekarang malam takbiran Jadi kita ngumpul menikmati kebersamaan di sini Bareng sama pengurus-pengurus DKM Al-Mushawar Amin Bagi Ustadz Zaki Mirza bisa menunaikan puasa Arafah memang sebuah keuntungan bagi seorang muslim Karena selain mereka ikut mendoakan para jamaah haji yang sedang wukuf Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menjanjikan barang siapa yang berpuasa Arafah Mereka akan dijanjikan bisa pergi haji ke rumah Allah Jadi puasa Arafah ini adalah puasa di mana kita lakukan di saat saudara kita sedang wukuf di Arafah Nah kita ini kan belum dikasih kesempatan untuk berhaji Ya Rab mudah-mudahan Allah mudahkan jalan ini Amin Yang belum kesana diberangkatin Yang udah pergi kesana Allah berangkatin lagi Amin Dengan puasa Arafah kita berharap Mudah-mudahan semua pahala saudara 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 kita yang sedang wukuf di Arafah diterima oleh Allah Amin Dan kita yang ada di tanah air Sakanakan sedang menyatukan frekuensi dengan mereka yang di Arafah Supaya juga kecipratan pahalanya walaupun cuma sedikit Amin Hukumnya sunnah Sunnah Jadi sunnah itu ketika dijalankan berpahala Ketika tidak dijalankan ya gak apa-apa Dan Rasulullah SAW menjanjikan Barang siapa yang puasa Arafah dengan penuh keikhlasan Maka sebenarnya Dia sedang menawarkan diri kepada Allah untuk diajak ke tanah suci Jadi puasa Arafah bukan sekedar puasa Tapi sebuah puasa Dimana kita sedang memasang badan Yang selama ini cuma bisa ngantrin orang pergi haji Tapi mudah-mudahan dengan puasa Arafah Diajak sama Allah untuk berangkat ke tanah suci Amin Puasa Arafah dan naik haji memang saling berkaitan satu sama lain Dan bicara naik haji Ustadz Zaki Mirza sendiri mengaku Sudah pergi haji tepatnya di tahun 1998 silam Pertama kali menunaikan haji Ustadz Zaki menangis melihat secara langsung bangunan Kaabah Ia pun mengaku kerap dibalut rindu untuk pergi haji lagi Pengalaman spiritual saya pertama kali sampai di Saudi Biasa-biasa aja sih awalnya ya ketika masuk kota Jeddah Tapi justru pengalaman pertama kali ngelihat Kaabah Saya yakin ini pengalaman yang paling berkesan bagi siapapun Atau Pak G, udah pernah kesana kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Siapapun pasti pertama kali ngelihat Kaabah Termasuk bang haji itu udah gak ada yang bisa Diungkapin Cuma pake bahasa air mata Gak ada kata-kata lagi yang bisa diungkap Saat itulah mulai timbul rasa rindu, kangen Gini loh beda Orang jalan-jalan ke Eropa Dompetnya hilang Kena musibah Kapok Gak mau balik lagi Tapi kalau udah urusan ibadah Biar kata dompet hilang Keinjok-injok Banyak tragedi Tragedi bina Tragedi Tahun ini hotel kebakaran Terus kemarin Keren Dan lain sebagainya Gak ada tuh istilah orang kapok Mau pergi haji Jadi puasa Arafah ini adalah puasa di mana Kita lakukan di saat saudara kita sedang hukuf di Arafah Nah kita ini kan belum dikasih kesempatan untuk berhaji Ya Rabb mudah-mudahan Allah mudahkan jalan ini Amin Dengan puasa Arafah kita berharap Mudah-mudahan semua pahala saudara-saudara kita yang sedang hukuf di Arafah diterima oleh Allah Amin Dan kita yang ada di tanah air Seakan-akan sedang menyatukan frekuensi dengan mereka yang di Arafah Supaya juga kecipratan pahalanya walaupun cuma sedikit Hukumnya sunnah Sunnah Jadi sunnah itu ketika dijalankan berpahala Ketika tidak dijalankan ya gak apa-apa Dan Rasulullah SAW menjanjikan Barang siapa yang puasa Arafah dengan penuh keikhlasan Maka sebenarnya dia sedang menawarkan diri kepada Allah untuk diajak ke tanah suci Jadi puasa Arafah bukan sekedar puasa Tapi sebuah puasa Dimana kita sedang memasang badat nih Yang selama ini cuma bisa nganterin orang pergi haji Tapi mudah-mudahan dengan puasa Arafah Diajak sama Allah untuk berangkat ke tanah suci Amin Puasa Arafah dan naik haji memang saling berkaitan satu sama lain Dan bicara naik haji Ustadz Zaki Mirza sendiri mengaku Sudah pergi haji tepatnya di tahun 1998 silam Pertama kali menunaikan haji Ustadz Zaki menangis melihat secara langsung bangunan Kaabah Ia pun mengaku kerap dibalut rindu untuk pergi haji lagi Malaman spiritual saya pertama kali sampai di Saudi Biasa-biasa aja sih awalnya ya ketika masuk kota Jeddah Tapi justru pengalaman pertama kali melihat Kaabah Saya yakin ini pengalaman yang paling berkesan bagi siapapun Atau Pak G udah pernah kesana kan? Alhamdulillah Alhamdulillah siapapun pasti Pertama kali melihat Kaabah Termasuk bang haji itu udah gak ada yang bisa Diungkapin Cuma pakai bahasa air mata Gak ada kata-kata lagi yang bisa diungkap Saat itulah mulai timbul rasa rindu, kangen Gini loh beda Orang jalan-jalan ke Eropa Dompetnya hilang Kena musibah Kapok Gak mau balik lagi Tapi kalau udah urusan ibadah Biar kata dompet hilang Keinjok-injok Banyak tragedi Tragedi minat Tragedi Tahun ini hotel kebakaran Terus kemarin keren Dan lain sebagainya Gak ada tuh istilah orang kapok mau pergi haji Ya sama-sama kita mendoakan ya pemirsa Seperti yang Ustaz Zaki Mirza juga katakan Semoga nih untuk Umat muslim yang sangat merindukan Bisa beribadah langsung di Tanah Suci Mekah ini Bisa tercapai Terus yang sudah ibadah juga bisa beribadah kembali Pokoknya kita doakan yang terbaik Dan biar mendapatkan pahala yang baik juga untuk kita semua ya Amin Selanjutnya nih pemirsa Kita akan bicara mengenai 5 artis yang katanya sudah yakin dan pasti sekali Akan melanjutkan studinya ini ke luar negeri Mereka akan kuliah di luar negeri Ada siapa aja ya Ada 5 artis loh katanya Berita akan ada di saat lagi tetap di Insert Pagi 5 Pagi 5 Intro Terima kasih telah menonton!